nah berikutnya Farun boleh gak seseorang menikahi Buddha seorang merdeka menikahi Buddha misalnya kalau ada Buddha sekarang Buddha bukan pembantu sebentar saya mau habis 6 apakah boleh seorang laki-laki merdeka menikahi Buddha jawabnya gak boleh hukum asalnya dilarang boleh dengan syarat tapi kalau terpenuhi syarat boleh tapi hukum asalnya dilarang apa syaratnya pertama si laki-laki ini tidak mempunyai kemampuan untuk membayar mahar setara perempuan merdeka karena tentu mahar wanita merdeka lebih tinggi daripada mahar perempuan Buddha dia gak mampu dia hanya mampu untuk memberi mahar sekelas wanita Buddha kedua khawatir jatuh dalam zina ketiga dia tidak memiliki istri dari kalangan perempuan merdeka atau juga sudah punya istri perempuan Buddha yang salihatun kalau dia sudah punya istri misalnya dia sudah punya istri wanita merdeka kemudian dia mau menikah mau poligami tapi dengan Buddha tidak boleh tidak tidak boleh atau dia punya istri Buddha dia awalnya punya istri Buddha terus mau nikah lagi dengan Buddha lain tidak boleh selama wanitanya tadi istrinya tadi solehatun lil istimta keempat antakunal amah muslimah syarat yang keempat Buddha yang mau dinikahi syaratnya harus beriman muslimah maka tidak boleh menikah dengan non muslim baik kalangan kitabiah ahlu kitab nasrani dan yahudi maupun kalangan musyrikah kenapa? karena ayatnya Allah berfirman waman lam yastati' faminkum taulam 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 ini artinya kekayaan atau harta an yang kihal muhsanat al mu'minat kalau dia tidak mempunyai uang atau harta untuk menikahi wanita merdeka famimma lakat aimanukum maka boleh dia menikah dengan wanita budak famimma malakat aimanukum min fatayatikumul mu'minah boleh dia tapi dengan syarat budaknya itu harus mu'minah ini bedanya dengan akad nikah kalau akad nikah eh bukan kalau akad milkul yamin akad milkul yamin jadi budak itu budak perempuan boleh digauli dengan dua akad pertama dengan akad milkul yamin beli beli budak di pasar beli terima milkul yamin dan yang kedua dengan akad nikah menikahi budak boleh? boleh ya tapi dengan empat syarat tersebut bedanya kalau milkul yamin seseorang boleh memiliki budak sepuluh dengan akad milkul yamin boleh dia beli budak sepuluh orang perempuan boleh dan boleh dia gauli semuanya boleh halal ya itu dulu ya sekarang udah gak ada tapi kalau dia menikahi budak nah beda ya akadnya milkul yamin dan yang kedua menikah dengan budak maka kalau menikah dengan budak budaknya harus muslimah tapi kalau milkul yamin boleh muslimah boleh tidak muslimah bebas dan kalau menikahi budak si laki-laki merdeka perempuannya budak maka juga tidak boleh lebih dari empat budak tapi kalau milkul yamin boleh dia memiliki sepuluh bahkan seratus boleh ya itu perbedaan kenapa kok ada syarat ketat seperti ini karena nanti imbasnya kalau si suami menikah dengan budak kemudian si budak ini punya anak hasil penikahan mereka berdua maka status anaknya tadi adalah ikut ibunya budak maka si anak statusnya budak inilah muskilahnya masalahnya makanya islam para ulama menjelaskan rambu-rambu syarat-syarat ketat kalau mau menikahi budak kenapa karena nanti hasilnya si anak ikut status ibunya jadi budak tapi kalau milkul yamin enggak seorang tuan menggauli budak perempuannya dengan akad milkul yamin nanti ketika hamil dan lahir lahir anak dari tuannya maka si anak ikut tuannya merdeka statusnya merdeka dan si ibu tadi disebut umul walet karena dia melahirkan anak tuannya dan status si umul walet ini nanti gak boleh diperjual belikan kalau sudah jadi umul walet tidak boleh diperjual belikan dan dia akan otomatis merdeka tak kalah tuannya wafat otomatis nah itu kelebihan akad milkul yamin daripada menikahi budak faedah sababu man unnikah alu'amah anal hur ila tazawwajaha fal walet sawfayakunu abdan nah ini tadi ya saya sebutkan kalau dinikahi menikahi budak nanti anaknya tadi disebut ikut status ibunya jadi kita memperbanyak budak kalau begitu padahal islam sangat sangat keras terhadap perbudakan artinya berupaya untuk kalau bisa membebaskan para budak lah kita dengan akad seperti ini justru memperbanyak budak ini juga disebutkan katanya sebagian orang Arab mengatakan makruh menikahi beberapa wanita tersebut wanita disini sifat-sifat wanita yang makruh untuk dinikahi pertama ananah yang kedua hananah yang ketiga haddaqah yang keempat syaddaqah wabarakah apa itu ananah fahiyya kathiratul anil wattashakki watta'asubu raksaha kullasa'atin ini wanita yang bahasa jenisnya itu suka ngeluh wanita yang gampang mengeluh kemudian yang kedua adalah hananah 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 ini dia suka menyebutkan kebaikan-kebaikan mantan suaminya atau membanding-bandingkan suami dia dengan suami orang lain suami orang lain kok gitu itu namanya hananah ini bahasa Indonesia sederhananya adalah dia wanita yang boros konstuntif suka melorotin suami kalau gitu saya gampang itu yang boros tidak pandai mengelola keuangan suami wal barraqah laha ma'nayan ada dua ma'na barraqah disini pertama adalah tulun nahar taku antakuna tulun nahar fi tasqilin wajhiha watazhinihi sibuk berdandan sibuk dandan biar glowing nah gitu ini yang makna yang masyid yaitu apa itu al barraqah makna yang kedua adalah dia itu suka mencelah makanan suka marah-marah sama makanan dan dia suka makan menyendiri tidak bersama keluarganya atau suaminya dan dia sibuk sendiri kalau bahasa introvert sibuk aja sendiri dan suka mencelah makanan kemudian berikutnya yang terakhir ini artinya adalah kaswatul kalam berarti apa cerewet cerewet disini ya ember kalau cerewet biasa itu maklum tapi kalau berlebihan sampai suka bercerita apa yang tidak harusnya diceritakan keumum ceritakan di luar permasalahan suami istri itu afdolnya diselesaikan dulu di dalam ya dimediasi dengan keluarga masing-masing tidak perlu orang luar tahu tidak perlu kita posting di internet tidak perlu sebagaimana yang terjadi sekarang yang marah ya para istri mempublis selingkuh suaminya di medsos apakah selesai masalah tidak jadi cukup permasalahan rumah tangga itu cukup yang tahu internal keluarga saja kalau memang sudah tidak bisa lagi rujuk maka pelijaran celai tidak usah orang lain tahu karena orang lain itu belum tentu ngasih bantuan ngasih solusi yang ada cuma komen-komen yang justru akan merusak hati terkadang ya baik wallahu'alam bisawab sudah jam 9 mungkin cukup sekian dari saya materi malam hari ini cukup satu pembahasan dulu saja insyaallah selanjutnya akan kita bahas hari Rabu pembahasan tentang jenis-jenis melihat melihat yang buka kepada wanita 6 silahkan saya buka waktu untuk bertanya atau kontel yang bertanya saya kembali kembali Mbak Hisa oke terima kasih Ustaz Rizky yang sudah memanfaatkan materi pada pertemuan pertama kali ini ya silahkan kami persilahkan kepada siru peserta apabila ada yang ingin bertanya kalau bersilahkan ya monggo saya bantu yang ke tangan ya ada satu dari Mbak Widias Santi Hasan Mbak silahkan Bapak Ustaz izin pertanyaan ya monggo Mbak kalau menikah karena mengikuti trend atau karena teman-teman yang sudah menikah semua itu masuknya hukumnya apa ya Ustaz bagus nih pertanyaan mungkin sering ditanya ya pas lebaran kapan nikah ini kembali ke orangnya tadi dia menikah karena ikut trend ketika dia menikah karena trend lihat dirinya dia masuk mana tadi kan untuk laki-laki saya sebut untuk laki-laki bagi perempuan kapan disunahkan menikah bagi perempuan ada tiga pertama kalau dia pengen menikah disunahkan menikah bagi wanita kalau terpenuhi tiga hal ini satu kalau dia pengen menikah satu yang kedua kalau dia butuh nafkah ya butuh nafkah jadi dia butuh seseorang yang akan menafkahinya karena kalau kelaki kan wajib saya nafkah kalau perempuan tidak ada kewajiban kalau si wanita ini butuh seseorang yang bisa menafkahinya maka sunnah bagi dia untuk menikah dan yang ketiga kalau dia khawatir diganggu sama orang-orang misalnya kalau dia tinggal dikos sendirian atau dia rumah tinggal dikontrakan sendirian dan orang-orang tahu kalau ada perempuan di situ maka ini bahaya khawatir nanti akan diganggu oleh orang-orang yang jahat maka dia butuh sosok yang akan melindunginya maka kalau begitu sunnah bagi dia untuk menikah maka lihat tadi si perempuan yang ingin menikah karena tren apakah terpenuhi tiga syarat ini baginya lihat dia pengen nikah gak oke bagus butuh orang menafkahi tentu butuh butuh orang yang menafkahi yang ketiga khawatir diganggu orang-orang sudah maka disunahkan bagi dia untuk menikah tapi kalau ada wanita yang tidak pengen menikah sibuk dengan karir sibuk dengan karir wah pokoknya nikah itu tidak ada di otak dia sibuk dengan karir betul-betul dengan dunia karir tidak sama sekali tertarik menikah kalau kayak gini statusnya apa hukum bagi dia menikah dia tidak butuh dia tidak pengen menikah dan dia tidak butuh nafkah kenapa karena dia seorang karyawan bergaji gede misalnya gajinya besar gaji dia sendiri sudah sampai 10 juta ke atas tidak butuh dia nafkah karena dia sudah bisa menafkahi dari dia sendiri yang kayak gini tidak ingin menikah dan kedua tidak butuh menafkahi apakah hukum menikah bagi dia tidak disinahkan mubah saja atau bahkan makruh kenapa karena tidak mau tidak ingin menikah jadi begitu jadi kita ikut tren itu kalau lihat kemampuan lihat kemampuan dan lihat posisi kita di mana lihat posisi kita di mana nah monggo apa lagi itu mbak Fatima apaan Ustaz saya bertanya kalau dipaksa nikah itu bagaimana Ustaz kayak Siti Nurbayang Siti Nurbayang nanti ada kita belajar di bab wali bab syurutul wali itu nanti ada namanya waliun mujbir wali yang boleh memaksa seseorang untuk menikah namanya wali mujbir siapa wali mujbir itu dan bagaimana status perempuan yang dipaksa menikah itu apa saja syaratnya itu akan kita bahas nanti di pembahasan syurutul wali sabar isbiru fa'innallaha ma'as-sabir wajah kesusun gitu na'an ya ada lagi yang lain mungkin yang ingin bertanya silahkan peserta yang ihwan mungkin sudah sepertinya sudah tidak ada lagi saya rasa mungkin nanti kalau ada pertanyaan lagi yang saya disampaikan bisa di chat di group saya chat di group usahallah jika ada waktu ruang saya akan jawab kalau saya tahu dan kalau enggak ya wallah ma'alam ya begini saja mbak silahkan ditutup mbak Hisan ya baik mungkin cukup ya untuk pertemuan perdana kita kali ini semoga ilmunya bermanfaat barokah dan tidak mematahkan selamat kita untuk mengikuti kembali pertemuan kedua ketiga sampai selesai nanti memasuki akhir yang terakhir ya ini penutup sebelumnya saya sebagai moderator memohon maaf yang segera-besarnya apabila banyak salah kata semoga kedepannya bisa lebih baik lagi untuk itu kita tutup acara pada malam hari ini dengan membaca alhamdulillah dan kata-kata alhamdulillah subhanakallahumma berkata-kata alhamdulillah